Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Hamdan Hamedan memberikan pernyataan bahwa pemain keturunan ingin membela tim Nas Indonesia dan menjalani naturalisasi. Pertanyaan yang membuat rasa penasaran pecinta sepak bola tanah air, Hamdan Hamedan mengatakan itu ke pengamat yang selalu meragukan pemain naturalisasi Tommy Welly atau biasa di Ebut Towel. Tapi ada pemain grade A, bermain di salah satu klub terbaik di dunia, ucap Hamdan Hamedan. Bung Towel akan saya tunjukkan wasaya. Dia, pemain keturunan, ingin membela tim Nas Indonesia. Dia ingin sekali membela tim Nas Indonesia, lanjut Hamdan. Menariknya setelah pernyataan dari Hamdan Hamedan itu menjadi sorotan, kini muncul satu sosok yang diduga pemain yang dimaksud oleh staf ahli Kemenpora itu. Sosok pemain keturunan itu adalah Sidney Van Hoijjon. Ia merupakan anak dari Pierre Van Hoijjon yang memiliki darah Maluku. Sehingga striker berusia 23 tahun ini memenuhi syarat jika memang ingin dinaturalisasi. Lalu ada nama lama yang muncul kembali yakni Pascal Struik. Mantan anggota Exko PSSI, Hasani Abdurgani buka-bukan soal nama-nama pemain yang selama ini disebut akan dinaturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Salah satu pemain yang dibahas adalah Pascal Struik. Pascal Struik saat ini bermain dengan Leeds United. Sebelum degradasi ke divisi Championship pada musim 2022-2023, Pascal Struik jadi bagian dari tiga musim perjalanan Leeds United di ajang Premier League. Pascal Struik, ini masih memungkinkan, untuk dinaturalisasi, ucap Hasani dikutip dari kanal YouTube Hasani Escorner. Satu pemain lain yang dikaitkan dengan proses naturalisasi adalah Kevin Dix. Pemain 27 tahun tampil konsisten bersama FC Copenhagen. Dia rutin bermain di Liga Champions dan biasa berhadapan dengan lawan-lawan sulit. Kevin Dix, kita sudah mengajak, tetapi dia belum tergoda. Mungkin kita harapkan suatu hari dia tergoda, kata Hasani. Baik Pascal Struik maupun Kevin Dix bisa kita kesampingkan karena mereka selain masih berharap dipanggil tim Nas Belanda juga berposisi sebagai pemain bertahan di mana pemain berposisi bertahan di Indonesia sudah sangat penuh sesat. Sedangkan posisi yang tersisa adalah posisi penyerang di mana tim Nas Indonesia sangat membutuhkan pemain di posisi itu. Sosok pemain keturunan itu adalah Sidney Van Hoijjon. Ia merupakan anak dari Pierre Van Hoijjon yang memiliki darah Maluku. Lalu siapa Sidney Van Hoijjon ini? Sidney Van Hoijjon merupakan anak pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hoijjon. Pierre Van Hoijjon yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola ini disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Karena itu, Sidney Van Hoijjon yang memiliki catatan 23 gol bersama NAC Breda, 24 bola bersama SC HerenVN dan 1 gol bersama Bologna, sangat layak untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Dikutip dari akun Blitzius Underscore Football, Sidney Van Hoijjon menjadi target naturalisasi terbaru tim Nas Indonesia. Proyek naturalisasi yang dijalankan oleh Eric Thohir dan jajarannya kini mengincar target baru. Rumornya, striker bernilai 5 juta euro milik Bologna, Sidney Van Hoijjon menjadi target naturalisasi untuk memperkuat lini depan Indonesia. Menurut transformark.com, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu sudah dimainkan sebanyak 7 laga di seri A dan 2 kali di Coppa Italia, dengan mencetak 1 gol. Catatan golnya memang belum menunjukkan bahwa ia penyerang tajam. Meskipun begitu, ia tetap potensial untuk dinaturalisasi mengingat kurang tajamnya striker lokal yang dimiliki Indonesia. Namun menurut akun FT Underscore Aiden yang beberapa kali membantu PSSI menyediakan data base pemain keturunan, termasuk mendapat bocoran perihal siapa saja pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI. Secara tidak langsung, FT Underscore Aiden membantah kabar tersebut. Menarik menanti siapa pemain kelas dunia yang siap dinaturalisasi dan memperkuat tim NAS Indonesia, Kevin Dix, FC Copenhagen, atau Pascal Stuig, Leeds United. Kami tim bola wave sendiri meyakini pemain itu adalah Sidney Van Hoijjon, selain itu jika ingin menaturalisasinya, PSSI harus bergerak cepat karena Sidney Van Hoijjon juga baru membela tim NAS Belanda U21 pada Maret 2023 lalu.